Halo lor, selamat datang kembali di youtube channel yang Moonprank jadi kesempatan hari ini bang, saya lebih ingin bercerita dimana sesuai judul kita hari ini yang mana disitu, disini saya lebih santai karena ini sebenarnya menjadi pertanyaan atau jawaban dari rasa penasaran teman-teman yang selalu datang di kolom komentar youtube channel Moonprank terkait cerita bagaimana saya bisa dulu mempromosikan Mas Alip Bata sampai ke UK dan juga kemudian saya bisa jumpa langsung dengan beliau jadi di hari ini saya akan menceritakan semuanya bang sampai dimana saya bertemu dengan Mas Alip serta saya melampirkan semua data-datanya, video-videonya sehingga teman-teman semua bisa lihat dan juga ini menjadi jawaban sesuai rasa penasaran teman-teman semua oke, kita langsung aja masuk dalam ceritanya jadi ini lebih santai ya bang ya siapkan gorengan, kopilah rokoknya teman-teman jadi kita akan dengarkan dan juga nanti kita akan lihat videonya pada saat aku mempromosikan Mas Alip Bata dan juga berjumpa dengan beliau oke jadi youtube channel saya itu dibuat tahun 2018 akhir ya bang ya 2018 akhir ya mana tema dari youtube channel saya itu dari dulu ialah terkait mempromosikan kenapa saya mengambil tema untuk youtube channel saya ini mempromosikan bang karena saya lihat di Bali itu wisatawannya banyak ya dan juga saya backgroundnya adalah guru musik ya dari tingkat SD, TK, terus kemudian SMP, SMA saya selalu mengajar tapi untuk genre saya itu marching band bang kurang lebih seperti itu jadi untuk musik ya paham lah intinya seperti itu maka itu saya pada saat membuat youtube channel ini saya memang dedikasikan untuk mempromosikan musik-musik para talenta ya teman-teman terutama dari musik Indonesia atau para musisi Indonesia kurang lebih seperti itu berjalannya waktu saya berjumpa dengan Mas Alip Bata atau melihat youtube channelnya beliau dan akhirnya disitu saya tertarik untuk mempromosikan beliau dari tahun 2018 sehingga sekarang bang mungkin udah hampir 4 tahunan ya teman-teman nah pada saat saya membuat youtube channel itu saya masih ingat sekitar 10.000 subscriber saya membuat satu video mengenai catatan Moonprank ya teman-teman dimana catatan Moonprank itu berjuangan di dalam membuat youtube channel ini sampai saya pernah disitu berjanji untuk pergi ke luar negeri ya mimpilah sebenarnya seperti itu sampai ke Eropa ya minimal injak Eropa lah intinya seperti itu ya bang ya kenapa saya disini memilih Inggris karena Inggris itu menjadi salah satu negara impian saya untuk saya bisa datang injak ke sana minimal kurang lebih seperti itu nah berjalannya waktu itu saya sudah masuk tahun 2020 ya itu jumlah subscriber saya meningkat dengan pesat ya dan Alhamdulillah ada sedikit tabungan dari hasil selama ini saya mempromosikan Mas Ali Bata maka itu saya nekat lah atau bahasa halusnya mencoba keluar dari zona nyaman ya teman-teman dimana disini saya memutuskan untuk persiapan berangkat ke Inggris jadi di tahun 2020 itu saya sudah persiapkan dari bulan Januari untuk surat-surat misalnya password terus kemudian visa ya itu sudah dalam pengurusan semua karena pengurusannya itu nggak satu hari dua hari ya bang ya berbulan-bulan dan tepatnya pada bulan September di tahun 2020 itu saya dipanggil oleh pihak imigrasi untuk menyelesaikan visa dan lain sebagainya ya teman-teman dan Alhamdulillah selesai dan tiket saya itu berangkat sekitar bulan Oktober kalau nggak November ya waktu itu saya di tahun 2020 nah pada saat di bulan November itu saya sudah keluar tiket dan Bismillah lah intinya seperti itu Bismillah karena di planning saya tuh bang saya hanya ke UK itu hanya 4 minggu bang 14 hari yang mana disitu uang saya pun juga sisa 40 juta kan saya rasa untuk 2 minggu di UK 40 juta itu cukup itu belum termaksud tiket ya bang ya untuk tiket itu sekitar kesana itu 25 jutaan ya itu sudah diselesaikan semua I mean maksudnya Alco disini adalah 40 juta itu untuk ya untuk wisata di London lah untuk 14 hari modal yang saya itu nah pada saat saya sampai di UK di London pas mendarat gitu waktu itu di Indonesia belum ada karantina belum ada suntik vaksin ya teman-teman kalau karantina kayak saya rasa sudah ada kalau untuk warga negara asing nah pada saat saya sampai ke UK itu saya langsung disampaikan oleh pihak imigrasi untuk karantina 14 hari ya bang ya untuk karantina 14 hari setelah itu saya karantina dan besoknya jadi saya langsung ke hotel kan besoknya pada saat saya di hotel itu saya buka TV dan waktu itu saya melihat preminister dari Inggris menyampaikan lockdown sampai ada pencabutan di Inggris wow my god disitu aku udah mulai berpikir gitu kan berpikir gimana ini sampai kapan ini dicabut gitu kan saya sampai ajukan 3 kali penerbangan kembali ke Indonesia tetapi selalu gagal ya teman-teman akhirnya bulan pertama disitu uang sudah mulai menipis ya uang udah mulai menipis masuk bulan kedua menipis tambah menipis wah udah pokoknya survive dari Youtube channel aja setiap hari saya mempromosikan Mas Ali Bata waktu itu gak bisa keluar kemana-mana jadi saya hanya stuck di rumah aja tapi saya aktif di Omegle terus-terus mempromosikan Mas Ali Bata lewat Omegle waktu itu di tahun 2020 ya teman-teman selanjutnya sampai titik dimana 7 bulan saya di UK dengan 40 juta bang bayangkan dan itu saya bertahan hidup dengan mempromosikan Mas Ali Bata di luar negeri sana ya ya lebih banyak ke Omegle karena saya waktu itu di UK tidak bisa dikeluar kemana-mana ya karena disana peraturannya sangat ketat sekali jadi saya lebih aktif di rumah mempromosikan lewat Omegle waktu itu seperti itu berjalannya waktu sampai 6 bulan akhirnya saya bisa kembali di Indonesia ya teman-teman tetapi di Inggris itu saya sampai mempromosikan Mas Ali Bata di depan rumah Elisabeth Ratu Elisabeth ya yang kemarin meninggal teman-teman bisa lihat disini ya itu saya mempromosikan beliau semua sampai-sampai saya mempromosikan di mahasiswa Oxford dan lain sebagainya teman-teman bisa lihat di depan semua ya dan sampai akhirnya saya datang ke Jakarta berjumpa dengan Mas Ali Bata ya orangnya gitu lah orang-orangnya konyol ya teman-teman dimana di dalam perjumpaan saya dengan Mas Ali Bata orangnya yang pertama sangat sederhana sekali ya orangnya betul-betul musisi banget lah seniman asli lah dan juga disini saya kagum dari beliau itu adalah beliau selalu menceritakan pada saat saya berjumpa dengan beliau itu lebih tentang kehidupan ya teman-teman saya sendiri pribadi tidak berani menceritakan terkait atau menanyakan bagaimana skill musik apa yang dipersiapkan satu dan lain-lain saya tidak membahas ke sana ya bang ya tetapi lebih kayak kehidupan kurang lebih seperti itu dan juga Mas Ali Bata memberikan banyak wejangan lah bahasa jawanya itu masukan terkait grup Alipers ya terkait saya mempromosikan musik-musiknya Mas Ali Bata saya hanya selalu ingat pesannya beliau waktu itu apabila selama kamu lakukan sesuatu dan selama itu tidak merugikan dan juga selalu positif lakukanlah maka itu sampai sekarang saya tetap berusaha untuk selalu memberikan hal-hal yang positif berusaha mungkin tidak ada untuk memerugikan orang lain kurang lebih seperti itu atau ingin menjatuhkan orang lain sama sekali tidak ada ya bang ya tetapi ada yang menyenggol Mas Alip atau membawa berita-berita hoak satu dan lain hal pasti saya akan vokal atau memberikan kritik yang keras atau yang pedas ya kita lihat sesuai bahan atau narasi yang dilontarkan kurang lebih seperti itu nah itu ya guys sedikit cerita saya dimana saya dulu mempromosikan Mas Alibata sampai saya hampir mati di sana karena kehabisan dana dan lain sebagainya dan lain sebagainya tapi Alhamdulillah dengan adanya Youtube dengan mempromosikan Mas Alibata saya bisa dapat bertahan dan kembali lagi di Indonesia makanya itu saya tuh punya plan untuk di tahun 2022 ini yang mungkin di tahun 2023 saya mau keliling Indonesia dulu masa Europe saya bisa bertahan masa di negara saya sendiri gak bisa saya ingin keliling-keliling Indonesia mempromosikan Mas Alibata kalau teman-teman setuju silahkan tinggalkan aja pendapat teman-teman di kolom komentar video ini kita atau saya akan baca satu persatu oke terjawab ya bang ya semua video di hari ini kita akan bahas di next video yang lebih seru lagi see you next time bang selamat menikmati terima kasih terima kasih